Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi dengan saya Muhammad Yusuf yang 1702 10 10 20 46 dari pendidikan fisika Universitas Jember Oke dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video video ini bertujuan untuk melaporkan apa saja sih program kerja yang saya lakukan dalam kegiatan kuliah kerja pada tahun 2020 ini Oke kakak yang saya lakukan yaitu di Balung Lor tempatnya MP Zainul Hasan dalam kuliah kerja ini saya mengambil tema pendidikan dengan judul pembuatan video pembelajaran perbantuan filmora dan evaluasi pembelajaran menggunakan kuisis Oke dalam video ini saya bagi menjadi dua sesi yaitu yang pertama adalah pembuatan video pembelajaran dan pembuatan kuisis untuk evaluasi pembelajaran yang kedua adalah dokumentasi hasil pelatihan yang telah dilakukan PMI Zainul Hasan Balung Lor Oke kita lanjut saja pada tutorial Oke kita lanjut ke pembuatan video pembelajarannya Oke kita masuk pertama dulu masuk di filmora 9 Nah seperti ini tembilan filmora 9 Oke kita klik kanan pada video clip Nah kita masukkan video yang mau kita edit kita blok semua kapan saja yang kita buat Nah disini saya buat background dan videonya ya oke Nah setelah ini kita tarik ke bawah background nya Nah usahakan background di bawah videonya lalu videonya kita klik pada green screen Nah kita klik pada green screen setelah ini bagaimana caranya agar background belakang ini diganti dengan background yang kita sediakan setelah itu kita klik pada video pada video pada videonya Nah ya lalu kita klik pada green screen ada icon tengah ini Nah kita klik lalu kita kembali ke bawah nah centang pada alpacel Nah alpacel dibuat apa agar kita agar kita agar kita mengetahui ya kebocoran kebocoran nah Opsinya kita buat 100 lalu feature kita buat 0 lalu toleran nah ini kita buat dengan 1 misalkan sudah gini ini sudah berhasil nah jangan lupa alpacel di centangnya di hilangin lagi nah lalu di klik ok nah setelah itu jangan lupa untuk crop nah untuk crop manual kita klik pada rasio pilih custom nah setelah itu kita atur nah menyesuaikan ya lalu kita klik ok setelah itu kita sesuaikan tempatnya misalkan taruh disini atau taruh sini juga boleh nah kalau ini saya taruh di sebelah kanan saja ya oke besar kecilnya bisa kalian atur oke sekarang kita akan memberikan tulisan ya memberikan tulisan atau titles nah kita ke titles terserah disini kita banyak pilihan kita coba satu aja kita taruh sini kita klik dua kali kita tulis terserah kita mau buat apa ya kita misalkan kita buat judul yang atas gerak gerak vertikal dan gerak jatuh bebas nah untuk ukuran sendiri kita pilih sesuaikan sesuaikan ya oh kurang kecil kita kecilkan lagi oke kita sesuaikan kotaknya kita sesuaikan 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 kita berbuskan oke 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 kita coba kita coba nah disini kita lepaskan ya waktu hilang nah gerak vertikal nah disini oke ini ini semua sama ya ini semua sama untuk memberikan apa namanya untuk memberikan kata-kata kita ke titus ini kita ke titus ini oke setelah itu kita export kalau sudah kita semua sudah kita memberikan apa namanya videonya sudah kita export kalau misalkan sudah selesai untuk penyeminan sendiri kita bisa atur disini oke langsung kita export nah untuk pengespontan sendiri kita harus menunggu 100% nah setelah 100% kita bisa monitor video yang kita edit tadi oke setelah itu kita membahas tentang cara pembuatan quizzes untuk evaluasi pembelajaran nah untuk quizzes sendiri kita pertama-tama harus masuk apa namanya di google form pertama kita harus masuk di google chrome oke nah kita tulis quizzes kita tulis tulis quizzes nah setelah quizzes kita masuk yang atas sendiri ya nah oke untuk ini misalkan belum masuk belum masuk silahkan masuk di akun google sendiri-sendiri ya aku google nah setelah masuk ini adalah tampilannya nah untuk membuat quiz kita klik buat lalu kita klik quiz nah untuk memberikan nama quiz ini ini kita kita ambil nama aja pulangan harian pulangan harian nah ini untuk mata pelajarannya kita ambil matematika dan klik selanjutnya 5 sama dengan nah untuk pilihan jawaban kita sesuaikan misalkan 5 8 9 7 untuk pilihan yang benar contreng ini lalu kita simpan nah untuk menambah soal tinggal kita pilih pilihan ganda lagi 10 10 dibagi 2 sama dengan nah seperti tadi yaitu 3 5 4 2 nah untuk pilihan yang benar jangan lupa contreng dinyalakan 10 dibagi 2 sama dengan 5 untuk waktu silahkan atur sesuai yang kita mau oke kita ketik saja 60 detik oke kita simpan selanjutnya misalkan kita sudah selanjutnya selesai membuat soal klik kembali nah disini pilih bahasa pada tampilan siswa kita cari bahasa Indonesia untuk kelas untuk kelas pilih saja pilih saja misalkan 9 tahun nah terlihat oleh semua orang dan simpan setelah itu setelah itu membagi link pada siswa kita klik berikan pekerjaan rumah kita klik pekerjaan rumah nah batas waktu siswa mengerjakan ini kita set ya misalkan dua hari atau tiga hari kita set misalkan satu hari atau dua hari kita set ini untuk jam nah untuk memberikan link pada siswa kita cukup mengkopinya nah kita klik pada icon ini otomatis kita sudah mengkopi link tersebut dan diberikan kepada siswa oke sekian dari tutorial pembuatan video pembelajaran dan kuisis untuk evaluasi pembelajaran semoga bermanfaat apabila ada salah kata mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati